Al-Fatihah 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 Semoga Ustadz selamat dunia akhirat Saya gak tahu Saya nebak aja Karena kita hidup ini yang penting Selamat Mudah-mudahan yang hadir malam ini Semuanya selamat dunia akhirat Soalnya dimana-mana Kalau Tau Siah Disambut dengan mobil mewah Disambut dengan mobil mahal Disambut dengan kendaraan luar biasa Disopeng Dinaikkan ke odong-odong Masya Allah Saya baru tahu Baru paham tujuan Pak Bupati Kalau saya dimasukkan ke mobil Kacanya hitam Tertutup Masyarakat tidak bisa melihat Pak Bupati punya pikiran Yang tidak terpikirkan oleh kita Dinaikkan ke odong-odong Sehingga semua bisa memanggil Semua pedagang-pedagang memanggil Saya Ustaz Sawat Ustaz Sawat I love you Saya jawab I love you too Masya Allah Tabarakallah Lalu kemudian setelah sampai disini Saya terkejut Biasanya saya tahu siap Pentasnya kecil Mau berdiri di depan Khawatir Membelakangi tokoh masyarakat Begitu sampai Pentasnya seperti Su Bahasa apa yang bisa Untuk mengungkapkan kebahagiaan Kalau kata orang Makassar Kalau kata orang Bugis Amazing Ini luar biasa Masya Allah Luar biasa Mudah-mudahan Anak muda Bapak Farid Yang sudah menginspirasi kita Ini menjadi pelajaran Malam ini Ustaz Abdul Samad Di Sofeng Direkam Pentasnya Diperlihatkan Ditampilkan dengan drone Maka tempat-tempat lain Juga insya Allah Akan membuatkan pentas Seperti yang ada di Sofeng ini Insya Allah Amin Ini dibuat pentasnya kecil Yang mau naik Banyak Begitu Ustaz Sawat Tau siyah Roboh Sakitnya tak seberapa Malunya ini Viral Satu Indonesia Tau Mudah-mudahan kita diselamatkan Di atas pentas Diselamatkan Nanti ada adik-adik yang ingin Merasakan Gimana rasanya Di atas pentas ini Selesai acara Naik ke atas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Berdiri disini Memandang masjid Yang lampunya berubah Setiap beberapa menit sekali Sebentar-sebentar Hijau Sebentar-sebentar Merah Sebentar-sebentar Ungu Sebentar-sebentar Ping Saya minta kepada Bupati Wali Kota Gubernur Pejabat-pejabat Dari Sabang Sampai Pepua Kalau ingin memuliakan Acara-acara Tablik Akbar Datang Studi Banding Ke Sopeng Biar tahu caranya Bagaimana menyambut Ustaz Bagaimana bawa Ustaz Saya yakin setelah saya pulang dari Sopeng ini Permintaan Odong-odong meningkat Acara kita malam ini Dalam rangka Berzikir Sopeng Berzikir Menuju Pemilu Damai Orang Sopeng Tidak perlu diceramai Tentang damai Karena orang Sopeng Cinta Damai Saya merasa Kedamaian di Sopeng Aman Tentram Kenapa Karena dikawal Tiga lapis Yang mengawal saya Pertama Banser Lapisan kedua Satpul PP Lapisan ketiga Polisi Lapisan keempat Jiruji besi Ini sebetulnya Sopeng ini Damai Atau tidak damai Aman Sopeng ini Kalau aman Kenapa Ustaz Sobat Dari Rujak Sampai ke lokasi Dikawal Tiga lapis Khawatir Serangan Mak-mak Garis keras Mereka Adalah Pencinta Pencinta Da'wah Pencinta Pencinta Tau siah Maka Kalau sudah Jatuh cinta Lupa Ustaznya Kurus Kalaulah Tidak dikawal Tadi saya Waktu turun Mau naik ke atas Ini udah Lepas tangan saya Alhamdulillah Jadi saya Mau kasih tau Kepada saudara saya Dimanapun berada Sopeng Aman Damai Silahkan Datang Investasi Jangankan Manusia Kalong Kelelawar Saja Tak ada yang Mengganggu Di pohon-pohon Kayu Vetman Begitu banyak Di sana Saudara Yang dimuliakan Allah S.W.T Dalam rangka Sopeng Bersikir Menuju Pemilu Damai Siap Jaga Pemilu 14 Februari 2024 Dengan aman Dan damai Siap Ikut Pesta Demokrasi Memberikan Suaranya Nanti Kalau Ada yang Bagi-bagi Uang Siap Ngambil Uangnya Orang Sopeng Ini Kaya-kaya Betul Kalau ada Money Politik Yang bagi duit Dia tidak akan Ambil Betul Kalau ada yang Ngasih 50 ribu Dia tidak terima 500 ribu Upil Kecil 5 juta 50 juta Dia akan Telepon Ustaz Sommat Assalamualaikum Ustaz Sommat Waalaikumsalam Agak kereba Baji-baji Gimana ini Ustaz Sommat Kemarin Ustaz Katakan Jangan sampai Ada money Politik Ada yang Bagi 50 juta Gimana Haram Sekali Haram Tetap Haram Kalau kita Bagi dua Ustaz Sebentar ya Saya istiqorong dulu Mudah-mudahan Kita diselamatkan Dan terpilihlah Wakil-wakil Rakyat DPRD Kabupaten DPRD Provinsi DPRRI DPD Pemimpin Bupati Wali Kota Gubernur Presiden Dan Wakil Presiden Yang adil Dan amanah Tadi saya nanya Sama Pak Bupati Pak Bupati Sudah berapa kali Jadi Bupati Ini yang terakhir Ustaz Sommat Mudah-mudahan Kedepan Allah memberikan Pemimpin Yang tidak-tidak Jauh Sifatnya Kepeduliannya Dan Semangat Keagamaannya Seperti Pak Bupati Kata saya Kenapa Membangun Masjid Tablik Akbar Pengajian Kalau Tuhan Pergi ke Mekah Jangan lupa Bawa ketupat Sudah lama Ustaz Abdul Sommat Ceramah Baru Disopeng Korinya Empat Sampai Empat Kori Dikumpulkan Semua Juara-juara Kabupaten Provinsi Nasional Dihadirkan Masya Allah Tabarakallah Pentasnya Luar biasa Korinya Luar biasa Masjidnya Luar biasa Sambutannya Luar biasa Ustaznya Biasa di luar Masya Allah Tabarakallah Jamaah Jamaah Sekarang Bebas Mau buat Apa saja Mau duduk Di bawah Silahkan Mau duduk Di atas Silahkan Mau manjat Ke atas Sudah disiapkan Panjat Tebingnya Yang saya Pikirkan Sekarang ini Cuma satu Yang saya pikirkan Gimana Saya pulang Nanti Tapi Insya Allah Adik-adik Banser Satpol PP Polisi Siap Mengamankan Sampai Akhirnya Kita diberikan Pemimpin Yang adil Dan amanah Dan semangat Keagamaan Tetap terjaga Terpelihara Di Sopeng Insya Allah Amin ya Rabbah Yang punya Handphone Ada Center Blitznya Tolong Dihidupkan Karena Ini Kamera Sudah menyala Di atas Saya sangka Kelelawar Tadi Kok ada Lampunya Naikkan Ke atas Kita mau Rekam Dengan kamera Gimana kamera Are you ready To rock Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Abimillah Tawassal Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamuala Yasin Abimillah Tawassal Bismillah Bismillah Video nya Siap di upload Ustaz Ustaz Soman ini upload 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 Saya akan upload Di Instagram Ustaz Abdul Soman Official Assalamualaikum Assalamualaikum Di Sopeng Di Sopeng Salat Salat kamu Gimana bro Nanti saya akan upload Di Instagram Ustaz Abdul Somat yang followernya 8 juta itu Maksudnya yang belum Follow ya Follow Yang mabuk Bangga dengan mabuknya Yang zina Mohon maaf Bangga dengan zinanya Yang judi Bangga dengan masyidnya Yang LGBT Bangga dengan homonya Masa kita Gak bangga Dengan sulawat kita Bangga gak Jadi orang Sopeng Bangga Ambil dari atas Begini orang Sopeng Jalannya penuh Masjidnya cantik Dan indah Maka insya Allah Mudah-mudahan Anak-anak muda yang lain Terinspirasi Insya Allah Amin Ya Rabbal Sopeng berzikir Menuju Pemilu Damai Dan kajian kita Malam ini Adalah Membina Keluarga Yang sakinah Mawaddah Warahmah Yang pertama Siap diingat? Siap Belum saya sebutkan Yang pertama Kata Nabi Takhayyaru Linutufikum Pilihlah tanah Tempat kamu Menanam Bibit Yang akan ditanam Kalau tanahnya Subur Tanamannya Bunga mawar Cantik Indah Mekar Harum Semerba Dicium Wangi Diletakkan Di kamar Cantik Di kantor Memukau Tapi kalau tanahnya Tandus Yang tumbuh Hanya pohon Kaktus Baunya Tidak harum Dicium Hidung Hidung Bengkang Apa maknanya Mencari Istri Yang Sol Solih Bukan Soman Kita mau Kemana Tapi Di Sopeng Tidak ada Anak muda Yang pacaran Kenapa Malam Ahad Mereka Hadir Naji Tablik Akbar Allahu Akbar Ini yang hadir Lebih dari Empat puluh Orang Doanya Makbul Insyaallah Amin Lebih dari Empat ratus Orang Lebih dari Empat ribu Orang Doanya Makbul Ya Allah Berkat doa Orang Ramai Malam Ini Ahli Zikir Ahli Sulawat Maka Yang pacaran Pacaran Putuskan Ya Allah Eh Ustaz Soman Sampai hatimu Ustaz Aku datang Untuk menenangkan Hati dan Melanjutkan Hubungan kami Kami sudah Pacaran Lima tahun Ustaz Kenapa Kau doakan Putus Apa Pacaran Lima tahun Lima tahun Pacaran Gak nikah Nikah Itu sama Seperti Iklan Roti Dibuka Dijilat Dicelupin Gak dimakan Makan Yang rugi Laki-laki Apa perempuan Dibonceng Ketepat Sepi Dibonceng Di tepi Laut Dibonceng Ke bawah Pohon Dihembus Angin Gembuk Masuk Angin Yang muntah-muntah Laki-laki Apa perempuan Yang malu Keluarganya Laki-laki Apa perempuan Yang melahirkan Meregang nyawa Laki-laki Apa perempuan Masih Mau Pacaran Buduh Ya Allah Jaga Anak-anak Perempuan Kami Di Sopeng Ya Allah Laki-laki Perempuan Yang kita Doakan Putus Tadi Besok Pagi Akan Dipinang Dengan Bismillah Dan Segenggam Emas Permata Lihatlah Betapa Tidak Matrenya Mereka Waktu Saya Bilang Dengan Bismillah Amin Dengan Emas Dan Permata Amin Inilah Inilah Ciri-ciri Wanita Solehah Sekarang Laki-laki Disini Ada juga Perempuan Yang disini Perempuan Semua Sekarang Kalian Belum Bisa Bersama Sampai Akhirnya Nanti Pak Sambang Yang Mempertemukan Kalian Adalah Allah Ada pun Yang punya Masa lalu Yang kelam Saya nakal Pausat Saya pemabuk Pausat Saya pezina Pausat Saya pelakor Pausat Saya penjahat Pausat Malam Inilah Masanya Bertau Tau Bat Apa pula Tau Cuk Astagfirullah Rabbal Maraya Astagfirullah Minal Khataya Rabbi Zidni Ilman Nafi'ah Wawafi' Tni Amalan Sali'ah Kalian yang lajang-lajang Yang ganteng-ganteng Yang mudah-mudah Berhenti buat dosa Dan maksiat Adik-adikku Anak-anakku Yang perempuan Yang solihah-solihah Pakailah jilbab Yang panjang Kau cantik Bukan karena Bedakmu Dua senti Kau cantik Bukan karena Make upmu Yang salah warna Sebelah hijau Sebelah biru Kau cantik Bukan karena Skin caremu Yang membuat Wajahmu putih Lehermu hitam Kau cantik Ini serius Gila Orang lagi Sahdu-sahdu Kau cantik Karena munajatmu Di tengah malam Ya Allah Jangan biarkan Aku sendirian Kirimkan bida Dari surgamu Ya Allah Insya Allah Dia akan datang Pada tepat waktunya Nanti Insya Allah Amin Yang bilang amin Yang belum nikah Anak Udah Doremi Fasolasi Dodo Amin Yang gak tau Istrinya Nelihat dari samping Awas Mudah-mudahan Yang belum Menikah Dia memiliki Keluarga Yang sakinah Mawadahwarahman Yang sudah Nikah Menjadi Lebih sayang Pada istrinya Dan istri Jadi lebih sayang Pada suaminya Insya Allah Amin Aku nikahkan Engkau Dengan anakku Dengan mahar Sebentuk cincin Emas tunai Jangan lagi Datang ke rumah ini Padahal Mestinya Akad nikah Adalah akad Yang sakral Apa kata Nabi A'li nu'adhan nikah A'li nu'adhan nikah Kalau nikah Jangan diam-diam Umumkan Wajaluhu Nikahnya akan diadakan Di masjid agung Darussalam Insya Allah Wahai Abdul Rahman Saya Kalau Kebetulan Mempelai Laki-lakinya Itu namanya Ada Abdul Saya tidak mau Jadi saksi Karena pernah Pengalaman Bapaknya Grogi Dia tanya Wahai Abdul Somat Saya Saya disitu Hampir Saya Iyakan lagi Makanya Saya tanya Ustaz Bisa datang Acara pernikahan kami Saya tanya Nama mempelai Lakinya Lakinya Siapa Nama mempelai Laki-lakinya Hasbi Ayo saya datang Insya Allah Ada yang ketawa Senior saya Sekakak kelas saya Siapa Nama mempelai Laki-lakinya Mempelai Laki-lakinya Namanya Rusdi Arif Ayo saya datang Insya Allah Tapi kalau mempelai Laki-lakinya Namanya Abdul Rahman Abdul Ghafur Abdul Wahab Saya tidak mau Karena pernah trauma Ditanya Wahai Abdul Somat Siap Alhamdulillah Saya tidak apa-apa Istri saya yang marah Yang paling indah Nanti saat kalian Diakat oleh Mertua kalian Sambil tersenyum Siapkah Engkau menjadi Imam Untuk anak Gadisku Bro Kata dia Disitulah keindahan Nanti kalian akan Menemukan pada saatnya Pada masa yang tepat Insya Allah Amin Begitu juga dengan kalian Ketika nanti Datang ayahmu Berkata Nak Aku tidak ingin kau Pacaran Aku ingin kau Menjaga kehormatan Aku ingin kau Menjaga kemuliaanmu Sebagai perempuan Ayahmu Mencari Nafkah Berapa kali Dia tidak Ganti baju Baru saat hari raya Demi sekolahmu Berapa kali ibumu Diusir dari tempat Pesta Karena kau menjerit Kau dikandung Sembilan Bulan Sepuluh Hari Di Sopeng Ngandung Masih Sembilan Bulan Sepuluh Hari Astagfirullah Ini jamaah ini Payah Kita nanya Dia ketah Masih Masih Alhamdulillah Di tempat lain Sudah tiga bulan Sampai Pada saat Akad nikah Di hari yang paling sakral Disitulah engkau akan ditanya Sebelum acara akad nikah Ayahmu tahu perasaanmu Maka dia menjaga perasaan anaknya Aku tidak ingin memaksamu Anakku Buah hatiku Belayan jiwaku Aku ingin kau kenal dulu laki-laki ini Ini dia sudah dada di ruang tamu Coba kau datang bawa teh manis dulu keluar Dia pun bawa teh manis Si laki-laki ini pun melihat sambil melirik Disitulah serunya Tidak ada orang tua di sopeng Yang merelakan anak gadisnya Dibawa laki-laki yang tak mahrum Betul Bayangkan kalau kalian jadi kepala rumah tangga Jadi ayah Anak kecil yang kalian besarkan Dengan tetes puluh keringat dan air mata Tiba-tiba dibawa laki-laki Entah siapa Entah dari mana Hanya modal sepeda motor Kredit Bapak Saya bawa anakmu ya Selangkah kaki anak gadisku kau bawa dari sini Selangkah kakiku masuk neraka Sekali tidak Tidak Kami belikan mie ayam Pak Jangankan mie ayam Pakai basuh pun tidak Sekali tidak Makati Tidak Jangan bawa dari sini Kalau memang kau jantan Jangan hanya bawa mawar Tapi bawa lah mahar Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad Walaupun kami rajin sholat berjamaah Walaupun kami berimpa bersadaqah Kalau kami biarkan anak gadis kami Keluar dari rumah Sebelah kaki kami masuk neraka Sekali tidak Tidak Datang istrinya dari dapur Kasihlah Pak Kita dulu lebih parah dari ini Aduh ini lah yang buat hancur Ibu-ibu Tolong ibu Jaga Persatuan dengan Bapak Kalian kompak dulu di rumah Memang kita ini dulu setan Tapi anak-anak kita ini mesti kita jaga Gimana ibu-ibu Bisa kompak dengan Bapak Ngaku mereka semua Lalu kemudian karena dijaga Akhirnya ada jodoh Dipertemukan Di tempat yang baik Masjid Laki-laki yang baik Dari Sofeng Perempuan yang baik Tidak tahu tak ada di mana Pokoknya sudah ada Jodohmu itu sudah ada Tidak perlu kemana-mana Kalau jodoh takkan Kemana Tapi saingan di mana Jangan sampai kita merasa Ini sudah jodohku Kamu kenapa Tidak ada usaha untuk mencari Kalau jodoh takkan kemana Kalau jodoh datang sendiri Iya kalau datang anak gadis Kalau nenek-nenek Saudara kini melihatkan Allah Mesti ada usaha dan ikhtiar Datang ke kori-kori kita tadi Ustaz Ustaz kan banyak punya kori-kori Tolong kasih ke saya Datang ke Ustaz Apalagi santri di pesantren Yasrif seribu orang Datang ke Ustaz Datang ke minta kepada beliau Ustaz Taslim Tolong carikan saya Kamu siapa? Saya adalah seorang laki-laki Yang penuh liku-liku Dan luka-luka Karena tak laku-laku Nyaka Ustaz Taslim Akan mencarikan InsyaAllah Amin Ustaz Salam Ya Ustaz kan banyak kenalan Banyak jamaah Banyak santri Ya Dulu Ustaz mengatakan Kalau perempuan itu Yang dilihat ada empat Yang pertama Hartanya Yang kedua Nasabnya Yang ketiga Cantiknya Yang keempat Agamanya Tolong Ustaz carikan Yang ada empat-empatnya Untuk saya Kalau ada empat-empatnya Kenapa yang saya kasih ke kamu? Jangan mencari Kesempurnaan Karena kesempurnaan Hanya milik Allah Siapa yang sempurna? Kita tidak ada yang sempurna Siapa mencari teman Yang sempurna Seumur hidup Tidak akan berkawan Siapa yang mencari Istri yang sempurna Seumur hidup Akan jadi jombloan Sejati Maka insyaAllah Perempuan yang setengah Disempurnakan laki-laki Laki-laki yang setengah Pun akan disempurnakan Perempuan Di mana akadnya? Di Masjid Agung Darussalam Kapan acaranya? Bulan Mei Tahun berapa? Maybe yes Maybe no InsyaAllah Paling lambat 2024 InsyaAllah Amin Acara Nikah Masal Di Masjid Agung Darussalam Sekaligus Tabrik Akbar Oleh Ustaz Abdul Somad Setuju Daftar segera Sebelum tanggal penutupan Kuota terbakar Amin ya Rabat Bagus dibuat nikah masal ini Penghematan biaya Sudara yang dimuliakan Allah Setelah itu diakadkan Aku nikahkan engkau dengan anakku Dengan mahar Mengajarkan surat Ar-Rahman Tunai Apa kata saksi? Sah Apa kata saksi? Sah MasyaAllah Malam pun tiba Oh so sweet Apa yang terjadi malam itu? Suami mengambil air Memercikkan kewajah istrinya Untuk mengajarkan surat Ar-Rahman Wake up my darling Wake up my honey Wake up my black sweet Lakinnya dia pun bangun lah MasyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Allama Al-Quran Khalaqal Insan Allama Hulbayyan Orang tua di samping Ini perasaan jam 2 Kenapa Masjid Agung Darussalam Sudah keluar suara ngaji? Itu bukan suara ngaji Suami bodoh Menantu kita Sebelah sedang tahajud Dengan istrinya Mereka baru malam pertama Udah tahajud Kita udah 30 tahun Nikah Nggak pernah tahajud Begitu dibuka pintu lemari Pintu kamar Mau ngeliat Mantu sama anak Rupanya TV belum mati Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Ya Allah Adik-adik kami Kepunakan kami Saudari kami Anak-anak kami Perempuan-perempuan yang soli'ah Yang menjaga rambutnya Yang menjaga auratnya Yang menjaga pakaiannya Siapkanlah lelaki yang soleh Untuk menyambutnya Ya Allah Perempuan memang gitu Dia malu-malu untuk mengucapkan amin Dia kalau amin itu dalam hati Makanya perempuan itu Kata Nabi As-sukut Diam As-sukut Alamatur Ridho Perempuan itu mengatakan Iya dia diam Makanya nanti kalau bapak Datang Gimana nak Laki-laki tadi yang datang Itu kamu mau atau enggak Dia diam aja Itu berarti mau Beda sama anak Anak perempuan dulu begitu Kalau sekarang kabarnya ada berubah Atau ditanya Gimana nah Yang tadi tamu yang bapak bawa itu gimana Mau jawab Iya aja atau Iya banget ya Tapi di Sopeng Semuanya menjaga kehormatan Kemuliaannya Maka akan datanglah Jodohmu adalah Cerminan diri Kalau dirimu datang Solat Berjamaah ke masjid Menjaga kehormatan Menjaga kemuliaan Maka insya Allah Jodohmu juga akan Seperti itu Insya Allah Amin ya Rabbal Kalau kita berdiri di depan cermin Berdiri di depan cermin Kita melihat wajah kita Kalau wajah kita hitam Apakah mungkin cerminnya putih Enggak mungkin Oh kalau gitu Saya yang hitam ini Enggak mungkin dapat istri putih Pak Ustaz Bisa aja Tidak ada yang sulit Bagi Allah Yang saya maksud Cerminan tadi adalah Sifat Ini banyak laki-laki ini Enggak adil Mau istri yang Enggak pernah pacaran Mau istri yang soli'ah Mau istri yang hafal Quran Mau istri yang baik Mau istri yang gak pernah keluar rumah Dia sendiri Playboy cap tupai Tahu tupai Lompat pohon ini Lompat pohon ini Pohon durian Habis semuanya Kulit durian Belobang Kelapa Habis semuanya Playboy cap gayung Habis semua ember Semua gayung Habis masuk semua Kalau mau melihat Laki-laki yang soleh Datanglah kalian Ke Sopeng Inilah orang-orangnya InsyaAllah Amin Dan dibunyi aminnya Seperti gak yakin Sampai akhirnya Laki-laki yang baik Perempuan yang baik Dipertemukan di tempat yang baik Dengan akad yang baik Maka lahirlah anak-anak yang baik Berawal dari laki-laki yang baik Abdullah Perempuan yang baik Aminah Perempuan yang menjaga amanah Amanah rambutnya Amanah wajahnya Amanah kehormatannya Di Sopeng Jangankan rambutnya Jangankan kakinya Jangankan tangannya Wajahnya ditutup Pakai cadar Dulu cadar Dijek Dulu orang ngejek Cadar Tapi hari ini Allah muliakan Cadar Ke laki-laki yang mengejek Perempuan bercadar Akhirnya apa yang terjadi Dua tahun Laki-laki Bercadar Dikirim Covid Saya sampai sekarang Pakai masker Di mana-mana saya Kalau pergi naik pesawat Pakai masker Di hotel Pakai masker Ke mal Pakai masker Kenapa? Takut diajak foto Jangan ejek cadar Karena cadar adalah Ajaran Islam Kalau belum mampu Bercadar Jangan ejek Jangan olo Karena itu adalah Ajaran Islam Yang sudah pakai jilbab Bagus Jilbabnya panjang Bagus Jilbabnya pendek Berarti dia sedang mulai Yang pakai jilbab Dengan yang pakai cadar Jangan kelahi Karena kalau yang bercadar Dengan yang berjilbab Kelahi Yang ketawa Yang gak pakai celana Kita jaga persatuan Siap jaga persatuan? Siap jaga sopeng? Siap jaga Sulawesi Selatan? Siap jaga Indonesia? Takbir Jadi kalau ada yang ngejek Nanti adik-adik Kalau masih lagi jalan Ada yang ngejek Allahuakbar Ada lagi yang ngejek Allahuakbar Kamu udah punya pacar? Belum Hari gini gak punya pacar Apa kata dunia? Allahuakbar Diam kau setan Karena itu Bisikan saya Laki-laki yang baik Perempuan yang baik Dipertemukan di tempat yang baik Allahumma Al-Fatihah 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 Wa sahbihi ajma'in Begitu cara Musir drone Pasal dia datang Kita sulawat Kan langsung ilang dia kan Nanti kalau ada yang Ganggu-ganggu Gitu juga Kalau ada yang ganggu Adik-adik Datang dia yang ganggu Hai adik Godain kita dong Salallahu Rabbuna Kalau dia gak pergi Ambil batu Salallahu Rabbuna Siap? Jangan Salawatnya siap Oke Masya Allah Tabarakallah Saya malam ini kok rasanya Pembekalan untuk calon pengantin Ini malam ini Ini yang milih temani Pak Bupati Ini bermanfaat Untuk pengantin baru Dan pengantin lama Pulang dari sini Semuanya honeymoon Insya Allah Honey madu Moon bulan Honey moon Bulan madu Masya Allah Tabarakallah So sweet Mudah-mudahan Yang belum pernah Membangunkan Istrinya tahajud Pulang dari sini Nanti segera tidur Malam Bangunkan tahajud Amin Ambil air Bangunkan istri Bangun Sekarang apa yang terjadi Gak usahlah kita ceritakan Karena akan menghilangkan Semangat saja Akhirnya setelah menikah Allah berikan segera Keturunan yang soleh dan soleha Sebelumnya hidungnya mencium parfum Wangi Sebelumnya hidungnya mencium aroma bunga Wangi Sebelumnya dia mencium suaminya Pangiran Tapi begitu dia sudah mulai mengandung Hormon tubuhnya berubah Mencium suaminya Ini kok ada genduru di sebelahnya Pergi sana bang Pergi sana Begitulah Sebelumnya putih Tiba-tiba Tiba-tiba Yang pernah merasakan sakit ibunya Yang merasa ibunya bukan perempuan Ngejek perempuan hamil pas lewat Kukira kura-kura Jangan kalian ulang lagi Depresi Nanti anaknya kurang cerdas Saya tidak mau pakai kata bodoh Nanti anaknya kurang sehat Saya tidak mau pakai kata cacat Tapi jaga-jaga kemuliaan Makanya istri yang hamil Disuruh banyak-banyak zikir Tidak Handphonenya diperiksa, ada chat dari perempuan nakal Perempuan di rumah, tidak ada pembantu Nyasak sendiri, ngapel sendiri, badannya letih, uang belanja kurang Istri stres, siapa yang menjadi korban? Anakmu, maka kalian adalah pangeran-pangeran yang siap membahagiakan istri kalian Siap membahagiakan istri? Istri siapa? Main siap-siap aja Makanya, ini orang soleh, jujur Istri siapa pun siap mau dibahagiakan Maka senangkan istri kalian Pulang kalian ke rumah, bawa tas besar Isinya apa? Pakaian kotor Senangkan hatinya Kalau nggak bisa menyenangkan hatinya dengan uang Maka senangkanlah dengan senyuman Kamu pergi pagi, pulang petang, beraskir, banting tulang, tunggang lagam, rintang pukang Bawa apa? Subhanallah Kenapa kamu cuma ngomong gitu? Untuk menyenangkan hatimu, my darling, my honey Begitu juga suami bertanya Saya sudah pergi, mana makan siang kita? Subhanallah Kita beli nasi bungkus Memangnya marah-marah nyelesaikan masalah Abang jangan marah-marah Nanti abang cepat mati Pada akhirnya Apa kata Kiai? Guru Ta Tolong dulu apa ayat yang paling bagus dibaca istri saya ini Guru Ta Kata Guru Ta Bacalah surat Yusuf Supaya anakmu nanti kuat imannya seperti iman Nabi Yuh Yusuf digoda perempuan Punya jabatan, punya harta, nggak mempan Itu maksud Guru Ta Rupanya yang nanya salah sangka Disangkanya suruh baca surat Yusuf Anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf Pas lahir, hitam Komplain sama Guru Ta Guru Ta Kemarin saya sudah baca surat Yusuf satu hari Satu kali, sembilan bulan, sepuluh hari saya baca Ini anaknya kok begini Guru Ta orangnya sabar Dia tanya, suaminya mana? Suaminya ini? Iya sama Masa suami hitam anaknya putih? Tolong yang hitam jangan tersinggung Ini Ustaz Somad sudah beberapa kali ngomong hitam-hitam Saya sendiri kan hitam Hitam-hitam masih tampuk manggis Walaupun hitam kupandang manis Masya Allah Ustaz kok muji sendiri? Siapa lagi kalau bukan kita? Orang Barat Bule Pak Lek Dari Amerika Dari Eropa Dari Inggris Dari Paris Dari Perancis Datang ke Indonesia Berjemur di pantai Tujuannya untuk? Supaya hitam Bayar tiket pesawat Sewa hotel Berjemur Masuk bayar karcis tiket Supaya hitam Kita Tidak perlu berjemur Sudah Ngapain pusing? Saya tidak pernah perawatan Saya tidak pusing tentang masalah hitam Kenapa? Karena orang Barat itu juga risau Kenapa terlalu putih? Hidup ini tidak usah terlalu dengar komen orang hidup ini sebenarnya biasa aja bro yang buat kita pusing itu adalah omongan orang omongan orang apalagi sekarang memang zaman komen di dalam rumah, di dalam kamar rumahnya kita kunci kamarnya kita kunci masuk ke toilet kita kunci tetap di komen orang, kenapa? karena kita buka handphone ada facebook, ada twitter, ada bbm ada whatsapp, instagram, telegram, miligram habis hancur kita kalau dengar komen orang maka jangan pernah dengar komen orang, betul ustaz, betul, betul ini handphone ini yang buat pusing ini saya masukkan ke toilet, jangan saudara ku yang dimuliakan Allah akhirnya anaknya lahir azankan ke telinga sebelah kanan Allahu akbar Allahu akbar itu azan untuk bayi bedakan azan bayi dengan azan masjid Allahu akbar Allahu akbar itu untuk masjid sekarang banyak terbalik yang mestinya untuk masjid dibawa ke bayi anak baru lahir Allahu akbar azan di masjid malah seluruh Allahu akbar Allah kata setan ini serius semua bercanda kalau untuk bayi itu azannya seluruh azan seluruh ayy alas salat ayy alas salat ayy alas salat anak saya lahirnya suguh walaupun suguh enggak bagi azan tukai raminan now ini belajar di mana ini pasti tidak belajar di pesantren seandainya ini alumni pesantren yasrif sopeng pasti dia tahu itulah pentingnya cari suami yang tahu agak agak aman nanti ibu buat pit and proper test calon menantu tolong sertakan nama saya sebagai penguji dari luar provinsi pit and proper test penerimaan menantu ketua panitia bupati sopeng sekretaris bendahara bapak segda pengamanan bapak kapolres bapak dandim hadirkan semua bapak ketua pengadilan negeri bapak kajari hadirkan semua tim penilai dari luar pulau Abdul Soma saya akan seleksi peserta pertama kamu mau jadi menantu orang sopeng iya tamat dari mana dari pesantren ustaz Taslim lulus enggak saya tanya lagi langsung lulus kenapa? ustaz Taslim kami sama-sama di azan lulus tapi kalau ada yang lain saya tes siapa nama kamu? nama saya Imran Pak baca surat Ali Imran manjang ini lah sesuai nama tapi tadi dia kok pendek nama dia kausat kenapa saya minta surat inna abtina kal kausat kamu nama kamu Imran dia baca surat Ali Imran iya Pak ustaz memang nama saya Imran tapi sehari-hari dipanggil kulhu iman orang sopeng kehilangan akal dia tapi jangan kalian sangka soal ini akan keluar lagi tidak karena ini saya ceritakan nanti ada soal khusus yang kami buat ustaz tolong kasih bocoran enggak bisa tiga mata apa ustaz? nanti kita bicarakan di luar ini nah sampai akhirnya anak diazankan setelah diazankan ditahnik tahnik itu apa Pak ustaz? kan ada itu Pak ustaz di Universitas Hasanuddin Fakultas Tahnik itu tahnik tahnik itu kurma yang dikunyah-kunyah lalu cairannya disuapkan ke bayi dimasukkan ke mulut bayi supaya apa? karena bayi itu sebelumnya berada di tempat yang paling nyaman adam ayam tentram tenang senang kenyang lenang namanya rahim di dalam walaupun ibunya orang Afrika Utara belum pernah ada bayi melompat karena kepanasan walaupun ibunya di Kutub Selatan belum pernah ada bayi melompat jadi es batu tempat yang paling adam ayam tentram nyaman senang tenang kenyang itu adalah tempat namanya rahim dan itu hanya ada di dalam perut peram saya dulu pernah berpikir waktu masih kecil kira-kira ibu-ibu yang hamil ini anaknya bisa matanya perih kena sambal terasi gak ya? sekarang baru kita tahu ternyata yang menjaganya ada rahim maka begitu anak keluar ke atas dunia bibirnya biru kedinginan bagaimana cara menghangatkan badannya gak mungkin kita kasih bandrek gak mungkin kita kasih minum kopi panas matilah dia akhirnya datang bidan dimasukkan ke dalam kotak kaca namanya karburator inkubator itu yang saya bilang tadi kan dimasukkan ke dalam inkubator baru dites berapa derjat celsius setelah itu bidannya pun langsung main handphone habis itu pas dilihat anak matang perhatikan baik-baik lalu kenapa anak bayi baru lahir nama bayinya Abdullah nama bapaknya Zuber ibunya namanya Asma membawa bayi berjumpa dengan Nabi lalu Nabi memunyah kurma setelah kurma dikunyah disuapkan ke mulutnya cairan kurma menghangatkan badannya setelah diteliti di Universiti Ainsyams Universiti Cairo Mesir dulu kita gak bisa jawab dulu Ustaz Somad kalau ditanya Ustaz Somad ya kenapa bayi itu kalau baru lahir dikasih kurma ya karena apel terlalu keras Ustaz Somad ya kenapa bayi itu dikasih kurma karena kalau dikasih barungko terlalu manis Ustaz Somad kenapa bayi dikasih kurma jangan banyak tanya banyak tanya Bani Israel masuk neraka tapi rupanya itu adalah bukti mujizat Al-Quran mengasih cairan manis untuk menghangatkan tapi di Sopeng anak-anak tidak perlu lagi dikasih cairan manis karena orangnya sudah manis-manis begitu cara kalian merayu nanti lalu setelah itu apa lagi anak-anak disusukan air susui sorga di bawah telapak kaki babysitter karena banyak anak-anak tidak lagi dijaga oleh ibunya akhirnya anak berbakti kepada kaleng karena anak disasi susu gak ada saya ngomong begitu tapi di Sopeng semua anak-anak menyusu kepada ibu anak yang disusukan ibunya ikatan emosionalnya lebih kuat anak yang disusukan ibunya otaknya lebih cerdas anak yang disusukan ibunya kebal terhadap segala macam penyakit imunnya kuat makanya dulu masih ingat anak-anak kecil mandi hujan mandi sungai mandi di laut sehat anak sekarang baru ngeliat hujan bersin baru ngeliat mendung susukan anak anda asli eksklusif 6 bulan Nabi menyuruh 2 tahun Allah menyuruh 2 tahun dalam Al-Quran di diskon 6 bulan 6 bulan itu pun sudah luar biasa Ustaz Somad anak saya sudah besar Pak Ustaz apa boleh buat nasi sudah jadi tayi ayam tapi anak-anak ibu akan punya cucu-cucu Insya Allah mereka akan jadi generasi yang kuat yang sehat Insya Allah Amin lalu dia pun mulai pandai berjalan jangan sampai di kamar itu kosong gak ada suara maka di kamar itu mesti dengarkan terus MP3 Al-Quran saya selalu menyarankan MP3 Al-Quran siapa? Imam Masjidil Aram Abdul Rahman Sudes Imam Masjid Nabawi Imam Masjidil Aqsa tapi kita disopeng suara siapa Pak Ustaz? cukup suara kori empat orang yang luar biasa dengarkan di kamar kita Amin ini sekarang anak-anak yang didengarkan lagunya Keeng Racun Kucing Garong Cinta Satu Malam Selimut Tetangga Pulang-pulang Bebadan Buah Jamaah pun heran Ustaz pun hafal juga lagu ini Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya mendengar ayat-ayat Quran Ya Allah kami yang hadir malam ini jadikan anak kami menjadi penghapal Quran Ya Allah Selamatkan anak kami dari narkoba selamatkan dari zina selamatkan dari LGBT selamatkan dari perbuatan maksiat dan dosa Ya Allah yang mengaminkan dan yang tak mengaminkan semua dos doa rahmat barakah Allah turun buat kita semua Insya Allah Amin lalu kemudian muru awladakum bis salah suruh anakmu salat wahum abna usabah asinin ketika berumur tujuh tahun tujuh tahun salat kalau tujuh tahun salat kapan ngapal ayatnya anak-anak hafal tidak melihat baca tidak ada diantara kita yang baca al-fatihah ngapal gak ada gak ada diantara kita yang baca alam nasroh itu kita hafal sendiri karena sering mendengar di masjid dan karena ibu kita makanya ibu sambil masak sarapan pagi Bismillahirrahmanirrahim kulhu 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 allahu ahad Allah rasa garamnya perlu tidak allahu somad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufwan ahad anak-anak gitu anak-anak yang berpandang ngomong kita bacakan ayat kulhu allahu ahad allahu somad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufwan ahad ini sekarang ibu-ibu gak yang diajarkan topi saya bulat bulat ibu saya kalau tidak bulat bukan pintar semua bayi-bayi usah somad iya kami dulu waktu kecil gak ada uang untuk akikah sekarang umur kami sudah 40 udah pns gimana kalau kami akikah ustad akikah itu umur 7 hari kalau 7 hari gak ada 14 hari 14 hari gak ada uang 21 hari 7 7 7 udah 21 hari gak ada uang juga pak ustad gak usah lihat kalender lagi sebulan setahun dua tahun tiga tahun ustad ustad boleh nanya boleh gimana kalau anak ini saya akikahkan sekalian pas hitam nanti taman SD oh tanggong sekalian aja pas nikah nanti akikah hitam nikah pagi hitam sore nikah ini namanya edisi ekonomis ini anak bukan mudah dapat anak berapa banyak jamaah kita bayi tabung di singapura saya tanya berapa bayi tabung sekarang yang paling murah 100 juta itu pun tabung-tabung second 9 kilo bayangkan itu susahnya maka Allah minta cuman seekor kambing anak perempuan dua ekor kambing anak laki-laki saya gak tau di shopping berapa kalau di pekan baru cuman dua juta setengah dua ekor lima juta dibandingkan seratus juta itu gak ada apa-apanya beb maka sedekankan kambing potong undang kawan sahabat tetangga semua saya waktu anak saya lahir undang semua akikah tidak disiapkan kotak yang mau ngasih duit silahkan karena tidak ada doa tolak duit yang ada tolak balap tapi jangan kita paksa orang untuk nyumbang untuk ngasih anak akikah karena pada dasarnya akikah adalah bersyukur kepada Allah atas kelahiran anak akikah undang tausiah ceramah pengajian mantap ini akikah diundang artis dangdun roh pedek yang nonton kakek-kakek di bawah itu tidak akan terjadi di sopeng kenapa di sopeng orang semuanya melihat bagaimana tablik akbar malam ini lalu kemudian setelah itu ustad somat apa bisa kami ini mengakikahkan diri kami sendiri kami kecil dulu orang tua gak tahu akikah di kampung sulit gak ada uang jangankan mau motong kambing ustad mau makan ayam aja waktu kecil kami susah ustad makan ayam itu dua kemungkinan kalau gak kami sakit ayamnya sakit sekarang kami sudah punya banyak uang ustad boleh kami akikah sekarang kata imam nawawi dari mazhab syafi'i boleh akikah setelah dewasa jadi bapak ibu kalau ada yang belum akikah pulang dari sini langsung beli kambing besok pagi sebelum pulang ke makasar kami mampir insyaallah tapi tolong kalau acara akikahnya orang yang sudah dewasa hanya akikah saja jangan diayun diayun dibacakan barzanji ditutup kain marhaban pas ustaz samad buka lihat neneknya dulu setelah itu anak dibawa ke masjid dibawa ke masjid mana darussalam dar rumah salam keselamatan kedamaian tapi katanya pak ustaz anak kecil tidak boleh dibawa ke masjid pak ustaz anak kecil yang tidak boleh dibawa ke masjid 4 tahun ke bawah 4,3,2,1 gimana cara ngetesnya anak itu dites gini kalau dia ribut kalau dia diam itu sudah bisa dibawa ke masjid tapi kalau kita gini kan dia balik gini jangan dibawa ke masjid khawatirnya kita bawa ke masjid kita letakkan di belakang dia nangis akhirnya kita letakkan di samping kita di antara orang lain di samping kita sementara dia masih pakai pem pakai pemper dia kencing ada najisnya kebetulan bapak-bapak yang di samping sholat kaca matanya diletakkannya di bawah dimainkan sama anak kecil anak itu lari-lari beberapa kali mau diinjaknya kaca bapak itu tidak lagi fokus tengok tempat sujud sudah mulai melihat kaca setiap anak itu lewat nanti salamnya cuma sebelah kanan assalamualaikum warahmatullah yang susah siapa babin kamtib mas gara-gara masalah anak kecil tapi malam ini masya Allah itu anak kecil di bawah anak kecil kenapa mereka bisa tenang saya tadi mulai tausiyah saya lihat jam saya jam 8.30 sekarang sudah jam 2.30 berarti saya sudah berdiri 1 jam walaupun saya tidak melihat jam saya bisa nebak bahwa saya sudah berdiri 1 jam dari mana usah tahu dari kesemutan kaki saya sudah berdiri 1 jam dan anak-anak di Sopeng masih fokus mendengarkan ini menunjukkan anak-anak di Sopeng sudah terbiasa dibawa ke masjid itu masih fokus ini bukan mengadang-adang memang anak kecil yang laki-laki ada enggak anak kecil anak kecil masih fokus mendengar anak kecil ada juga seperti anak kecil pas lihat muka sudah tua anak kecil di Sopeng mendengar cerama Ustaz Somad 1 jam 60 menit masih fokus di tempat lain baru 15 menit sudah keluar kudanil baru 20 menit begitu Ustaz Somad demikianlah tausia ini saya sampaikan langsung bisik ke temannya pendek sekali cerama ini Sopeng ini Masya Allah kenapa Ustaz Somad dari tadi tausia ini disini terus kenapa enggak jalan ke sana kenapa enggak jalan ke sana kalau saya terlalu jalan ke sini apa kata ibu-ibu disini kenapa Ustaz enggak kemari kalau saya jalan ke sini apa kata Bapak-Bapak ini Ustaz gatal masa jembat perempuan maka tempat yang paling aman adalah di tengah ini ini mesti saya jelaskan supaya apa jangan ada dusta di antara kita sebenarnya alasannya satu alasannya apa karena kamera TikTok cuma mengarah ke sini hai TikToker semuanya TikTok malam ini menjadi ajang berzikir dan bersolawat kamera-kamera semua tertuju yang di belakang yang di tengah yang di samping semuanya nanti akan di upload di channel di supeng di channel-channel sahabat dakwah semuanya dan di channel Ustaz Abul Somad official subscribe like share and comment salallahu ala muhammad salallahu alayhi wa sallam salallahu ala muhammad salallahu alayhi wa sallam ya nabi salam alaikum ya rasul salam alaikum ya habibi salam alaikum salam alaikum alaikum kalau saya lanjut tau usia satu jam lagi bapak masih kuat ibu masih tahan sayang gak sanggup ini ceramah yang ketiga pagi tadi subuh siang malam besok tiga kali lagi pagi di pondok DDI siang malam di makasar Ustaz Hasbi menyusun jadwal seperti makan obat tiga kali satu hari dan hari selin akan pulang doakan Ustaz Somad sehat jadi banyak orang nanya saya Ustaz apa minumannya teh manis Ustaz apa makanannya nasi kenapa Ustaz sehat karena doa orang sopeng orang sopeng semuanya ini mendoakan saya tiap malam ya Allah jangan sampai hujan waktu nanti tablik akbar terkabul ya Allah jangan sampai mati lampu memang tidak mati karena sudah dikerahkan pak bupati ya Allah sehatkan Ustaz itu yang membuat saya sehat sekarang gimana perasaan Ustaz sekarang berapa kata satu kata panas loh kok bisa Ustaz kepanasan memang kalau kita pakai batik baru memang gitu anda mau kapel undangan berpasangan suami istri bosan pakai batik yang lain pakailah batik dari sopeng bangkitkan ekonomi umat potong masukkan ke instagram kenapa Ustaz itu selalu support batik bumbu pecal rendang makanan tradisional karena kalau bapaknya punya uang ibunya punya usaha anaknya bisa masuk pesan tren insyaallah TK Quran masukkan anaknya kemana masukkan ke TK Quran tamat TK hafal jus amin anak saya masuk TK waktu saya panggil Haziq masuk TK baca surat pendek begitu hafal meleleh air mata saya tiba-tiba harus saya melihat anak saya bisa hafal jus amin langsung saya pergi ke TK saya mau cium tangan gurunya begitu saya jumpa enggak jadi gurunya perempuan masukkan anak kita tapi jangan bayangkan bahwa sekolah adalah laundry ini anak kotor ini pakaian corot masukkan ke laundry keluar mesti bersih tidak begitu hubungan kita dengan guru guru adalah saudara kita yang membantu pendidikan anak-anak kita guru fisika PNS guru matematika PNS guru kimia PNS guru bahasa Indonesia PNS guru ngaji oh norer gajian tiga bulan sekali itu pun potong atas itu di kabupaten lain tidak terjadi di Sopeng habis itu tidak ada tawar-menawar untuk SMP SD pulang ke rumah anak saya pun SD pulang ke rumah tapi kalau SMP SMA tidak ada tawar-menawar masukkan ke pesantren YASRIB masukkan ke pesantren Dewa DDI masukkan ke pesantren modern masukkan ke pesantren pesantren kita apakah Bapak Ibu siap memasukkan anak ke pesantren yang katakan siap masukkan yang tidak mengatakan siap berarti anaknya sudah siap pecandu narkoba sabu-sabu ganja LGBT zina aliran sesat ateis komunis liberal agnostik benteng terakhir bangsa Indonesia menjaga anaknya tinggal satu pondok pesantren daftarkan anak-anak anda ke pesantren DDI ke pesantren YASRIB sebelum tanggal penutupan berikut ini ingat kuota terbatas saya sudah sampaikan nanti kalau ditanya Allah subhanahu wa ta'ala Abdul Samad fitnah akhir zaman internet youtube gadget tv drama korea artis india apakah sudah aku sampaikan ya Allah berapi-api mulutku keluar mereka masukkan aku berharap husnuzlan mudah-mudahan mereka memasukkan anaknya setelah itu nanti masalah kuliah silakan dia mau kuliah kemana tapi jangan paksakan anak Ustaz Samad gimana cara mengirim anak ke Mesir yang mau ke Mesir ini anaknya apa bapaknya bapaknya Pak Ustaz udah bapak aja ke Mesir anaknya gak mau ke Mesir jangan kirim ke Mesir dipaksa ke Mesir anaknya pulang bukan jadi Ustaz jadi Fir'aun tapi kalau anaknya yang mau ke Mesir silakan terbang sejauh mata memandang dia akan pulang ke Sopeng membangun Sopeng membangun Sulawesi Selatan baldatun tayibatun warabut ini banyak orang gak mau nyekolahkan anak ke pesantren gak mau ngirim anak ke Mesir takut nanti anaknya gak makan jangan sekolah pesantren jangan ke Mesir nanti gak makan kurus seperti Ustaz Soman saya nih kurus bukan gak makan guys tadi ketika di rumah Pak Bupati semua makanan makanan disiapkan yang pertama kali dipersilahkan makan siapa? Abdul Soman saya kalau ceramah di mana-mana ada Pak Bupati ada Wakil Bupati ada Bapak Sekda ada DPRD ada Bapak Kapolres ada Bapak Dandim pas giliran makan silahkan makan saya duluan makan andai di makanan itu ada racun saya mati duluan mana mungkin orang Sopeng baik-baik semua makanan yang terlezat makanan yang terenak itu yang diberikan jadi Ustaz Kok Kurus ini udah takdir jangan takut anak tidak makan itu Ustaz-Ustaz di belakang Ustaz Rus di Arif tamat dari Mesir hidup sampai sekarang Ustaz Anwar Sadat tamat dari Mesir sehat sampai sekarang saya kalau ke Sulawesi Selatan itu yang mengawal adalah alumni-alumni Al-Azhar Icat ikatan cendikiawan alumni Timur Tengah mudah-mudahan Bupati-Bupati Wali Kota Gubernur menggunakan APBD untuk mengirim anak-anak kita ke Mesir InsyaAllah Amin kenapa Ustaz Soman itu kalau ceramah selalu mengatakan Bupati Wali Kota Gubernur pakai APBD untuk mengirim kenapa Ustaz selalu menceramakan karena saya dulu gak dapat saya buat proposal dibawa almarhumah emak saya waktu itu krisis moneter 1998 98 1 dolar yang sebelumnya 2.500 jadi 17.000 melambung 20.000 tiba-tiba ditelepon oleh badan Amin Zakat silakan datang ke kantor Basnas akan diberikan besiswa mak saya pulang saya tanya berapa segini berapa 200.000 maka sekarang dimana-mana saya ceramah Ustaz dendam enggak cuma ingat aja dendam saya saya lampiaskan kemanapun saya ceramah Bupati Gubernur Wali Kota kalian akan mati yang akan mengalir pahalanya adalah anak-anak yang kalian kirim ke Al-Azhar mereka membangun pesantren mereka jadi guru itu yang akan menjadi amal jariah InsyaAllah yang saya katakan ini betul karena kita semua akan mati orang kaya mati pejabat-pejabat mati Bupati ada orangnya jangan jaga juga perasaannya polisi ada orangnya Tengkara mati Ustaz tengoklah pak aku pun tak mereka hormati mereka bukan tidak hormat mereka mengatakan kenyataan bagi jamaah yang merasa agak kurang sehat atau berkunang-kunang jangan cemas karena ambulan sudah siap inilah mobil yang disediakan Pak Bupati gratis syarat naik ke atas cuma dua sakit mati siap siap bapak ibu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala duduklah anak yang sudah selesai kuliah S1 S2 S3 S Teler S Cendol S Bandung duduk di atas pelaminan bersama suami yang baik Alangkah indahnya pengantin baru duduk bersanding mereka duduk sambil cuwi-cuwi kiki-kiki 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 alat lain macam tau aja menangis ibu disamping nangis sampai lepas apanya ini apa namanya lepas dia nangis orang semua tersenyum di bawah kenapa alisnya udah kemana-mana ditanya sama ibu kenapa nangis ini kan hari bahagia ibu kenapa nangis aku menangis terharu haru kenapa karena tanggung jawabku sebagai ibu sudah habis tanggung jawabku sekarang sudah selesai karena anakku sudah nikah di pelaminan kata siapa kata siapa tanggung jawab kalian selesai seandainya dia sudah menikah habis itu dia bulan madu liburan kemana salamona samalona liburan ke pulau samalona begitu selesai liburan tiba-tiba anakmu yang dulu jilbabnya panjang sekarang pakai jilbab rambutnya keluar ke depan namanya jilbab pasrah tapi tak rela ini sengaja dikasih pakai tisu karena ada benangnya yang tajam kena ke atas gatal memang begitu kalau topi baru anda mau dapatkan topi khas Sulawesi Selatan datanglah ke Sopeng hubungi nomor kontak berikut ini bangkitkan ekonomi syariah seandainya anak gadismu pulang tiba-tiba kukunya hitam di atas black kutek di bawah black daki tiba-tiba rohnya jadi pendek bajunya jadi pendek lehernya jadi pendek tiba-tibanya dia pakai baju you can see kamu bisa melihat ketiak saya apakah ibu diam ibu tidak boleh diam ibu mesti bertanya kenapa seminggu kau tinggalkan rumah ini kau berubah jadi mak lampir panggil lakinya hei firaun genderu setan kusangka kau dulu datang pakai peci kusangka kau anak baik-baik kenapa anakku kau buat begini intinya pendidikan itu sampai mati 600 ribu anak pesantren di Indonesia itu 600 ribu jumlahnya jumlahnya berjuta-juta yang 600 ribu itu 600 ribu anak pesantren di Indonesia pengapal Quran yatim dan du'afla berasnya ditanggung oleh paskas pasukan amal soleh pasukan amal soleh sopeng mengumpulkan uang dari bapak ibu sehari seribu rupiah satu bulan satu bulan 25 ribu loh satu hari seribu sebulan kok 25 ribu tanggal merah libur inilah pasukan amal soleh yang mengetuk dari pintu ke pintu yang mengambil beras mohon maaf boleh saya tanya adik-adik paskas sopeng sekarang satu bulan berapa ton di sopeng 5 ton 6 ton 7 ton masih kurang maka insyaallah dimasa akan datang selesai tablik akbar ini meningkatlah pendapatan untuk yatim fakir miskin dan du'afa insyaallah amin ya rabbal itulah yang dapat disampaikan ustaz somat malam ini di akhir majlis mari kita sama berdoa mudah-mudahan Allah menjaga sopeng menjaga pak bupati bersama seluruh keluarga bapak-bapak yang diberikan amanah mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin yang adil dihadapan Allah mudah-mudahan keluarga kita sakinah mewadah wa rahmat bapak-bapak wakil bupati wakil bupati bapak segda bapak dprd kepala kantor urusan agama majlis ulama indonesia bapak kepala pengadilan negeri bapak ketua pengadilan agama bapak kapolres bapak dandim orang-orang yang kau berikan amanah jadikan mereka sehat istiqamah iman dan islam jabatan yang kau berikan di ujung jari mereka mereka pakai untuk menolong agamamu ya Allah selamatkan soping dari malapetaka bencana riba zina narkoba perbuatan keji dan mengkar ya Allah tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina hancurkan Israel musuh agamamu musuh kami semua ya Allah jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah menjadi para penghapal Quran berikan kami pemimpin yang adil dan amanah bukakan segala pintu rahmat pintu kebaikan semua untuk kami ampunkan dosa kami pemimpin pemimpin kami yang baik-baik semua yang adil di majlis ilmu malam ini ampunkan dosanya ya Allah orang yang sudah berbuat baik pada kami belum sempat kami membalasnya kalau dia masih hidup panjangkan umurnya istiqamahkan iman dan islam kalau dia sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya selamatkan diri azab ya Allah sebagaimana al-Nar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala seyyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin